Oke diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk-rusuknya adalah 6 cm Nah disini pertanyaannya jarak titik F ke bidang ACH Bidang ACH ini berarti ke C di garis Kemudian ke H ya, berarti garisnya ke sini juga Terus satu lagi garisnya ke sini Oke, kita arsir aja dulu ya Kita arsir seperti ini bidang ACH nya Kemudian dari titik F ke titik ACH Berarti nanti dia akan menembus ke Menembus ya, menembus kemudian ke D di sini Nah perhatikan nanti ada yang namanya titik Yaitu titik tembusnya di sini nih Nah kalau lihat dari ini misalnya kita tandain O Misalnya ya, O Ini kalau dilihat dari sini dari F ke O, O ke D Ini ada perbandingannya nih Perbandingannya tetap nih Kita buat garis lurus dulu ya Nah diumpamakan ini dari H, F, B sama D kita potong nih Oke kita tandain ini D Kemudian B nya di sini Kemudian H nya di atas, F nya di atas sini Nah tadi kan dari F ke D ya Nah tadi kan dari F ke D ya Nembusnya seperti ini Nah nanti titik tembusnya ada di mana nih Oh, yaitu ada di sini nih Ada di sini kira-kira Nah ini perbandingannya itu 3 ya Jadi gini Jadi gini Dari D ke F ini Ini perbandingannya Di sininya 2 Perbandingan tetap nih Yaitu 1 lagi ini 1 Nah perbandingannya Dari F ke O, O ke D adalah 2 banding 1 Nah pertanyaannya kan Dari titik F ke bidang ACH Berarti dari F ke bidang ACH ACH sampai sini aja Sampai sini aja jaraknya Berarti pertama kita cari apanya dulu Yaitu panjang dari titik D ke F Dari titik D ke F adalah diagonal ruang Nah dengan cara cepat aja ya Ketika panjang rusuknya 6 Maka diagonal ruang tinggal Ditambahin dari rusuknya dengan akar T Akar 3 Nah sudah sampai sini Kemudian langsung kita bisa mencari panjang F O Dengan perbandingannya F ke O Ini kan 2 ya 2 per total panjangnya adalah 3 ya 1 dan 2 ditambah jadi T 3 Dikali dengan panjang ini adalah panjang diagonal ruang Yaitu 6 akar 3 Maka 6 dengan 3 nya bisa kita coret jadi 2 Dibagi 2 kali 2 4 Akar 3 jawabannya Jadi hasilnya jarak titik F ke bidang ACH adalah 4 akar 3 Seperti itu ya Dibagi 2 4 5 5 6 Terima kasih.